Senang banget karena saya emang suka bersama Pak Prabowo dari lama Dari harapan kita buat Pak Prabowo Semoga Prabowo tetap semangat dan tetap berjuang untuk Indonesia Emas 2045 Semangat Pak Prabowo Semangat semangat Pak Prabowo Nah baiklah saudaraku tadi kita sudah lihat sendiri Ya milenial mahasiswa ini berharap dan mendukung Pak Prabowo Sibianto Dan ini terjadi di mana-mana Bagaimana dengan yang sudah dewasa Maka itu saya mengajak kepada saudaraku Yang milenial saja yang pemuda-pemuda saja Paham dari cita-cita Pak Prabowo Seharusnya yang dewasa atau orang tua lebih paham Karena Pak sudah lama mengikuti Pak Prabowo Cita-cita Pak Prabowo adalah bagaimana berdikari Menciptakan pabrik mobil sendiri Pabrik motor sendiri Ya posawat sendiri diproduksi dalam negeri Dan bagaimana mengelola sumber daerah dengan baik Itu cita-cita Pak Prabowo Nah yang lainnya ya mau maaf Capres lainnya takut berbicara itu Takut berbicara memproduksi mobil dalam negeri Takut berbicara memproduksi pesawat motor dalam negeri Takut berbicara Takut berbicara bahwa Sumber daerah alam dikuluhi lapang sendiri Takut mereka Hanya Pak Prabowo yang berani Karena Pak Prabowo tahu Kalau itu semua dilakukan Bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar dan maju Capres lainnya tidak akan berani Maka mereka itu di mana-mana kalau berbicara Tidak akan berani mengangkat isu itu Apalagi pasal 33 UD45 Ini saudaraku kita menuju bangsa yang besar Baikkan videonya